Maduro United dan Persebaya berhasil kalahkan PSS Lehmann dan Persi Kendiri. Selain itu, Ibrahimovic terlihat menangis di konferensi pers. Bersama saya Rizka Dila, berikut cerita gol harian selengkapnya. Sempat tertinggal 0-1, Maduro United berhasil comeback di babak kedua dan sukses kalahkan PSS Lehmann dengan skor akhir 2-1. Maduro United menantang PSS Lehmann di Laga Perdana Grup C Piala Menpora 2021 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. Pada laga tersebut, skuad Laskar Sape Kerab tertinggal lebih dulu melalui gol tendangan bebas Irfan Jaya pada menit ke-18. Keunggulan PSS Lehmann bertahan sampai babak pertama berakhir. Di babak kedua, Maduro United berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-68 melalui Moh Kefi. Tiga menit sebelum waktu pertandingan normal berakhir, Maduro United mencetak gol keduanya melalui Jaime Savier. Sampai peluid akhir pertandingan, Maduro United unggul dengan skor 2-1. Persubaya berhasil kalahkan Persi Kediri dengan skor 2-1. Tetapi semua gol yang tercita berasal dari tendangan penalti. Persubaya menghadapi rival seprovinsinya Persi Kediri di Stadion Sijalak Harupat. Pertandingan tersebut diwarnai dengan 3 tendangan penalti dan berlangsung cuma dalam 8 menit. Gol penalti pertama dicetak Kapten Persi, Andri Ibo pada menit ke-62. Sedangkan dua gol penalti lainnya dicetak Samsul Arif pada menit ke-67 dan menit ke-71. Dua gol penalti Samsul Arif ini memastikan kemenangan Persubaya atas Persi Kediri dengan skor 2-1. Setelah memenangkan pertandingan, Persubaya berada di posisi dua klasemen grup menempel Maduro United di posisi pertama. Elkan Bagot dipinjamkan ke Klub Kastal 5 Liga Inggris Kingsling Town. Elkan Bagot akan menghabiskan musim ini dengan bermain di Kingsling Town sebagai pemain pinjaman. Hal ini dilakukan agar Elkan Bagot mendapat lebih banyak menit bermain. Sebelumnya, Elkan Bagot lebih sering tampil bersama Ipswich Town U18 dan U23. Kingsling sendiri merekrut Elkan Bagot untuk mengatasi badai cedera yang menyerang lini pertahanannya. Baru direkrut hari Senin yang lalu, Elkan Bagot langsung memulai debutnya bersama Kingsling pada laga melawan Eltrin Kem tadi malam. Gelendang AC Milan, Calhanoglu mengungkapkan keinginannya untuk bermain di Galatasaray. Hakan Calhanoglu mengungkapkan rencana masa depannya dengan memperkuat klub top asal Turki Galatasaray. Keinginan Calhanoglu ini bisa terwujud cepat mengingat kontraknya bersama AC Milan akan segera berakhir. Sebelumnya, Calhanoglu mendarat di Turki pada hari Senin yang lalu untuk memperkuat timnas Turki di kualifikasi Piala Dunia. Dalam sesi wawancaranya, Calhanoglu menyampaikan keinginannya tersebut. Calhanoglu bahkan punya tato singa sebagai identitas pendukung Galatasaray. Di sisi lain, Ole Gunnar Sokjar dikabarkan berminat mendatangkan Calhanoglu ke Old Trafford. Aaron Ramsey berkesempatan merumput di Liga Inggris musim depan jika bergabung dengan Liverpool. Aaron Ramsey bisa kembali ke Inggris pada musim panas ini. Kesempatan ini bisa terwujud jika Ramsey bisa memperkuat Liverpool. Hal ini juga sejalan dengan rencana Juventus yang akan melepas Ramsey di musim depan. Ramsey pun sedang mempertimbangkan untuk bermain di Liverpool. Selain itu, Ramsey juga mendapat penawaran dari West Ham. Jika berhasil gabung Liverpool, Ramsey akan menggantikan posisi Jorginio Wijnaldum. Pasalnya, pemain asal Belanda tersebut menyudahi kontraknya dan akan bergabung Barcelona di musim depan. Liverpool juga berkesempatan besar untuk mendatangkan Ramsey ke Anfield. Alasannya, mantan pemain Arsenal ini bisa dibeli dengan harga 20 juta euro saja. Sergio Aguero yang dikabarkan hengkang di akhir musim memaksa Manchester City untuk segera mencari penggantinya. Manchester City berupaya mencari pengganti Sergio Aguero yang dipastikan hengkang akhir musim ini. Sebagai penggantinya, The Citizen sudah menargetkan striker Southampton Danny Ings. Pep Guardiola terkesan dengan performa Ings di lini depan Southampton. Hal ini membuat Guardiola menunjuk Ings sebagai bomber barunya. Rencana ini terbilang cukup mudah mengingat Ings belum menyetujui perpanjangan kontraknya bersama Southampton. Bergabung dengan Manchester City tentu membuat kesempatan Ings memenangkan trofi jadi lebih besar. Lain Danny Ings, Guardiola juga mengincar pemain Borussia Monchengladbach, Denis Zakaria dan pemain Sporting Lisbon, Duno Mendes. Zlatan Ibrahimovic yang emosional gak bisa menahan air matanya saat menghadiri konferensi pers Timnas Swedia. Zlatan Ibrahimovic gak sengaja nangis pada konferensi pers kualifikasi Piala Dunia. Bomber AC Milan ini gak bisa menahan air matanya setelah absen cukup lama dari Timnas Swedia. Air mata Ibrahimovic meleleh ketika pers menanyakan respon keluarga terkait keputusannya kembali membela Timnas Swedia. Pers menanyakan lebih spesifik bagaimana Ibrahimovic akan menjelaskan kepada anak-anaknya. Sambil menangis, Ibrahimovic menceritakan jika anak-anaknya gak mau sang ayah meninggalkan rumah untuk bergabung dengan Timnas Swedia. Apalagi jarak Italia dan Swedia cukup jauh. Setelah menjawab pertanyaan itu, Ibrahimovic terlihat menghapus air mata menggunakan kedua jarinya. Bagaimanapun juga, bergabung dengan Timnas Swedia adalah keinginan Ibrahimovic sebelum dia gantung sepatu. 99 hari lagi kontrak Sergio Ramos akan berakhir di Santiago Bernabeu. Hubungan Real Madrid dan Sergio Ramos dalam beberapa waktu terakhir nampaknya semakin sulit. Ramos dikabarkan tak kunjung memberi kepastian terkait masa depannya di Real Madrid. Ramos gak mau menerima kontrak yang ditawarkan oleh Real Madrid. Sebelumnya, Ramos ditawari dua pilihan oleh Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Kontrak tersebut lebih dari setahun seperti keinginannya. Tetapi dengan pemotongan gaji sebesar 10%. Atau kontrak setahun pas tetapi bebas dari pemotongan gaji. Pilihan remit tersebut dinilai membuat Ramos semakin bingung menentukan pilihannya. Sampai sekarang, back pencetak gol terbanyak itu belum memutuskan pilihannya. Pemandangan tak biasa terjadi di mana keeper Madura United menggunakan rompi saat melawan PSS Leman kemarin. Pada laga grup C melawan PSS Leman kemarin, keeper Madura United, Muhammad Ridho terlihat memakai rompi untuk melapisi jersi yang dikenakannya. Rompi berwarna merah jambut tersebut ditujukan untuk membedakan warna jersinya dengan warna jersi pemain PSS Leman. Keduanya menggunakan jersi dengan warna hijau yang senada. Sebelum memulai babak kedua, Ridho mengganti jersinya menjadi warna kuning. Saat itu, Kidman yang bertugas menangani kelengkapan tim sampai harus kembali ke hotel untuk mengambil jersi tersebut. Ketika memakai rompi, Ridho terlihat seperti pemain cadangan yang bermain di lapangan. Dia juga terlihat seperti keeper futsal yang memainkan strategi power play. Real Madrid incar Harry Kane jika gagal mendapatkan Erling Haaland atau Kylian Mbappé. Menurut KD Naser, Real Madrid membidik striker Tottenham Hotspur, Harry Kane sebagai target transfer utama mereka selain Kylian Mbappé dan Erling Haaland. Harry Kane sendiri masih terikat kontrak dengan Delewit sampai tahun 2024 mendatang. Namun, dengan dana yang besar, El Real bisa menjemputnya di jendela transfer musim panas mendatang. Juventus berencana mengganti posisi Andrea Pirlo karena hasil buruk yang terus diraih Bianconeri. Menelan hasil buruk dalam beberapa laga terakhir membuat posisi Andrea Pirlo sebagai pelatih terancam. Hal ini membuat Juventus mendaftarkan beberapa nama sebagai calon pengganti Pirlo. Tetapi, jika situasinya semakin buruk, asisten pelatih Igor Tudor bisa ditunjuk sebagai pelatih sementara sampai musim 2020-2021 berakhir. Sebagai pengganti Pirlo, Juventus mempertimbangkan nama Gian Piero Gasperini, Luciano Spalletti, dan Simone Inzaghi. Di sisi lain, Pirlo masih berkesempatan menyelamatkan karirnya dengan mendongkrak performa Juventus di sisa pertandingan yang ada. Dua tim promosi musim lalu, Persita dan Persiraja, akan bentrok dalam laga pertama Grup D hari ini. Persita akan menjamu Persiraja di Stadion Maguwo Harjo dalam laga pertama Grup D Piala Menpora 2021. Laga ini akan digelar sore nanti pada pukul 15.15 waktu setempat. Persiraja akan dibantu pemain asingnya seperti Silvio Escobar, Gabriel Do Carmo, dan Osman Venn untuk menggempur pertahanan Persita. Sedangkan Persita akan mempercayakan pemain lokal di lini depan dan dibantu dengan gelandang asing untuk memberi tekanan ke Persiraja. Berita terakhir setelah laga Persita lawan Persiraja, giliran Persib Bandung, dan Bali United yang akan bertanding pada malam hari. Persib Bandung akan melawan juara bertahan Liga 1 2019, Bali United. Laga ini adalah lanjutan laga Grup D Piala Menpora 2021. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Maguwo Harjo pukul 18.15 waktu setempat. Persib dan Bali akan menurunkan skuad terbaiknya untuk meraih hasil maksimal. Di kubu Persib Bandung, mereka akan memainkan Ferdinand Sinaga dan Ezra Walian mengingat Wander Lewis sedang dicadangkan. Sedangkan, Bali United akan menurunkan skuad terbaiknya mengingat beberapa pemain pentingnya sudah siap untuk bertanding.